Tabrakan antara kereta yang terjadi di jalur Cicalengka-Haurpunggur membuat kerusakan yang cukup parah, sehingga petugas kesulitan dalam melakukan evakuasi. Basarnas fokus pada upaya evakuasi korban yang terhimpit oleh gerbong. Hingga saat ini petugas kebungan Basarnas TNI Polori tengah berupaya keras melakukan evakuasi gerbong kereta. PJ Gubernur Jabar yang sempat memimpin briefing evakuasi diikuti oleh Basarnas PTKI TNI dan Polori. Kepala Basarnas Marantika sempat menjelaskan bahwa terdapat dua korban penumpang yang belum dievakuasi. Basarnas dibantu TNI dan Polori fokus pada upaya evakuasi dua korban tersebut. Petugas kebungan telah menyiapkan beberapa opsi strategi dalam upaya mengevakuasi gerbong kereta. Kepala Basarnas Marantika Ada gerbong yang terguling, nah disitu masih ada satu korban lagi. Dan gerbong yang sebelah timur ini ada satu korban yang tercepit diantara gerbong. Kami akan mengusulkan, mengupayakan dua metode. Yang pertama, kalau memang gerbongnya bisa kita tarik atau kita angkat. Kalau memang ini dirasakan lama dan sulit, maka akan kami upayakan dengan badan yang akan berpadat. Terima kasih. Terima kasih.